Halo Sobat BP, ganda putra Indonesia Bagas Maulana Sahibul Fikri kembali membuktikan kalau mereka mulai konsisten menjadi Sobat Weekend di setiap turnamen yang mereka ikuti termasuk di French Open 2023. Pasangan ranking 12 dunia ini berhak melaju ke semifinal setelah mengalahkan wakil Denmark Rasmus Kea Frederik Sogert lewat dua game langsung. Bagas Fikri menutup pelaga dalam dua game langsung 21-11, 21-17. Dengan performa yang on fire, tak ada kesulitan berarti yang dirasakan Bakri di laga ini. Bahkan nih gengs, menjelang interval game pertama skor 95, ganda Denmark dibuat mengerang kesakitan setelah mencoba menghalau netting pendek yang dilepaskan Bagas. Kehilangan pijakan membuat Rasmus menggunakan tangan kanannya untuk bertumpu. Dan ini tentunya sangat menyakitkan ya gengs, jelas banget kok dari ekspresinya. Nah, kalau dipikir-pikir ganda Denmark yang kini bercokol di ranking 25 ini harusnya bisa berbuat banyak saat melawan Bakri. Bukannya meremehkan nih gengs, tapi kan mereka menjadi aktor tumbangnya bocil kematian Cina di round 16. Tak tanggung-tanggung, yang Wei Kang Wong Chen tumbang dalam dua game langsung tanpa perlawanan dengan skor akhir 21-14, 21-18. Makanya, tak heran kalau selebrasi mereka layaknya udah jadi juara. Well, ngomongin Bagas Ikri, di semifinal nanti mereka bakal bertemu ganda putra racikan baru dari Coach Ferguson yang kini juga tampil on fire, Hei Jiting Ren Xiang Yu. Dan, dari rekam jejaknya di French Open, pasangan ini tentunya patut diwaspadai soalnya mereka menjadi aktor dibalik kekalahan Leo Daniel dan juara dunia 2023 Satp Korea, Kang Min Hyuk So Sonjai. Menarik ya gengs, untuk kita tunggu. Kita doakan aja, mudah-mudahan Bakri bisa tampil tanpa beban dan mencapai final untuk kedua kalinya dalam dua pekan terakhir ini. Amin